Lalu kita, blueprint yang kita lakukan ada lima, yaitu bagaimana kita akan membalance dan memastikan bahwa nilai ekonomi dan nilai sosial di platform Kementerian BUMN itu bisa terpaparkan dengan baik. Salah satunya, nanti kita akan ada mapping, mana perusahaan yang memang sangat heavy di bisnis, fokus, seperti partnership kita dengan Singtel, seperti Telkomsel, atau mungkin Bank Mandiri yang sangat korporasi, tetapi juga ada yang perusahaan yang memang asetnya besar, tetapi juga public service-nya besar, seperti BRI, seperti Pertamina, seperti PLN, atau yang memang benar-benar untuk public service-nya yang besar, seperti bulok, seperti pupuk, dan yang menarik tadi ada juga kategori perusahaan yang enggak jelas. Karena itu dipastikan perusahaan yang enggak jelas bisnis modelnya, enggak tahu kemana arahnya, itu bagian yang kita akan reformasi, apakah di merger, apakah di likuidasi. Alhamdulillah kita sedang menunggu keputusan dari Bapak Presiden dan Menteri Keuangan, karena Menteri BUMN sendiri kan adalah pengelola aset, kita bukan pemilik aset. Jadi hak ini yang kita akan pastikan juga akan bisa berjalan, supaya poin nomor dua, bagaimana kita inovasi model bisnis, yaitu balik ke core bisnis, ini yang kita akan pastikan. Jadi kita tidak mau ke depan bisnis BUMN ini jadi palu gada. Tahu enggak palu gada? Palu mau gue ada? Enggak. Justru kita mau, kita punya core bisnis dan kita mesti expert di bisnis itu. Dan kalau bisa menjadi pemain yang tangguh, bukan menjadi follower, apalagi ya mohon maaf, jadi tempatnya tadi create, ya proyek-proyek yang enggak ada juntrungannya, yang enggak jelas. Secara ekonomi bisnis juga enggak jelas, untuk public service juga enggak jelas. Kita tidak akan toleransi, proyek-proyek yang berdasarkan keputusan oknum, atau mafia. Kita sikat. Kita itu mesti jelas bisnis modelnya. Mau bersaing di mana? Karena itu nanti BUMN sendiri hanya ada beberapa klaster aja, Pak Wamen ya. Karena supaya kita bisa fokus ke line of bisnisnya. Yang ketiga tentu, tadi, karena ini eranya teknologi, eranya inovasi, mau tidak mau seluruh BUMN sendiri harus punya tadi. Apa yang akan dikerjakan secara teknologi? Contoh yang kita, saya sudah ulang-ulang. Electric battery. Kita yang produser nickelnya, kita punya marketnya 271 juta, bahkan Presiden juga udah nerapkan nanti Ibu Kota Baru itu mobil listrik, bahkan autonomous vehicle. Kita punya listriknya, kita punya pom bensinnya, masa cuma jadi market? Nah penemuan teknologi ini harus ada. BUMN bisa bersinergi di antara BUMN, dan juga bersinergi dengan kementerian lain, karena kita sudah ada kementerian yang fokus untuk penemuan dan inovasi. Ataupun yang namanya gasification daripada batu bara. Itu salah satu teknologi yang, ataupun yang lain-lainnya. Jadi kita gak hanya business as usual, kita mesti ada new way of thinking. Jangan hanya enak duduk saja. Juga kebijakan investasi. Kita tidak mau nanti, ya mohon maaf, semua PMN, PMN, PMN. PMN yang gak jelas, impactnya gak ada. Saya juga ingin memastikan tadi, PMN-PMN ini benar kontribusi dengan hasil yang jelas. Sama juga, yang namanya revaluasi aset, revaluasi aset, hanya cuma memperbaiki buku, saya gak mau. Dan saya juga gak mau, BUMN commit ke proyek-proyek, yang gak bisa deliver. Saya gak mau. Dan semua itu mesti ada tadi, semua visibility-nya. memang penugasan negara, mana yang business, tapi mesti visible, jelas. Jangan contoh misalnya, di PPRES 80, percepatan Jawa Timur. Saya dengar, ibu gubernur, sudah ketemu 19 BUMN. Bagus. Harus dukung. Tapi yang saya lagi cek sekarang, Pak Budi sama Pak Tiko, saya udah mintakan, 19 BUMN yang ketemu ibu gubernur Jawa Timur, cash flow-nya ada gak di BUMN-nya? Atau cuman janji-janji surga, kan kecewa orang. Nah, poin nomor empat ini penting bahwa, yang tadi, kebijakan investasinya musti real, musti jelas. Tentu yang terakhir, yaitu pengembangan sumber daya manusia, di BUMN, saya rasa kita harus terus upgrade. Karena saya yakin banyak sekali, BUMN-BUMN juga, yang punya standar gajinya tidak kalah sama swasta. Jadi capability kita untuk bersaing juga dengan swasta dan internasional harus ada. Bukan berarti kita anti swasta. Karena salah satunya, dalam membentuk bisnis model itu, yaitu perbaikan ekosistem dengan sinergi. Apa yang sudah dilakukan juga oleh Karakata Hostil kan jelas. Berpartner dengan POSKO, berpartner dengan Nippon, dengan Osaka. Nah, ini yang barusan saya bicara tegas kepada Pak Dirut. Saya tidak mau bannernya hari ini hanya restrukturisasi terbesar dalam sejarah Indonesia. Tapi, what next? Saya tidak mau juga melihat video-video hanya teori. Buat video gampang. Tapi, apa secara operasionalnya ke depan? Itu yang saya ingin pastikan kita kawal. Dan Pak Dirut mengamini karena saya full dukung Pak Dirut, direksi, dan komisari selama memang ke arah yang benar. Kalau yang tidak benar, kita stop. Sekarang kuncinya operasional. ini yang saya harapkan salah satunya, tadi saya juga titip sama Pak Wamen. Kalau habis restrukturisasi, operasionalnya mesti benar. Jangan nanti ada problem di menteri yang akan datang lima tahun lagi atau mungkin setahun lagi kan mungkin aja saya dicopot setahun. yang mau goyang suruh mundur banyak kok. Nah, tetapi intinya tadi kita mesti ada continuity. Apakah salah satunya ide karena Toll Steel juga menjadi investasi company yang fokus di budget? Toh, ekspert-ekspertnya sudah ada, posko dan lain. Why not? Tidak usah malu. salah satunya. Belum putus ya. Nah, ini yang terpenting buat saya. Jadi, terima kasih atas kerja keras daripada direksi dan komisaris. Pak Wamen juga terima kasih kerja kerasnya karena ini salah satu KPI kita yang ditugaskan oleh Presiden. Dan ini KPI terakhir di bulan ini. Tapi ya, bulan depan ada lagi. Di bulan ini. Karena udah mau tutup ini. Jadi ini KPI yang penting salah satunya Alhamdulillah seluruh kementerian bekerja keras. Banyak KPI-KPI yang sudah di-deliver. B30 TPPI restruktur dan juga operasional. Sama kayak TPPI ini. Udah macet belasan tahun. Kita juga kemarin berpartner dengan UAE untuk tiga proyek besar. Nilainya aja hampir 18 bilion. Dengan refinery-nya. Dengan Mubadala Adnok. Kita juga menciptakan juga sumber energi terbarukan dengan Masdar. Itu proyek terbesar di Asia Tenggara. Terapung power plan untuk tenaga surya. Dan KPI-KPI lainnya yang kita akan push. Jadi mohon maaf kalau saya juga sebagai pimpinan ingin punya target-target yang jelas. Mohon maaf juga peran komisaris ke depan harus aktif. Karena saya tidak mau juga komisaris yang hanya duduk-duduk tidak membantu kementerian untuk mengawasi. Tapi bukan mengambil perannya direksi. terima kasih.